Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini mamaku bikin lukum ades donat yang lagi viral yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara buatnya teman-teman ini dia bahan-bahannya 250 gram tepung serba guna 250 mili susu UHT full cream 1 senok makan gula pasir 2 senok makan minyak goreng dan 1 senok teh ragi instan yuk kita mulai membuat teman-teman pertama-tama siapkan blender lalu masukkan susunya masukkan 250 gram tepung serba guna masukkan 1 senok makan gula pasir 1 senok teh ragi instan dan 2 senok makan minyak goreng kemudian kita blender sampai semua bahan tercampur rata nah buat teman-teman yang gak mau pakai blender teman-teman bisa menggunakan wix saja asalkan semua bahan tercampur rata seperti ini ya teman-teman setelah semua bahan tercampur rata sekarang kita tutup adonannya menggunakan plastik wrap atau teman-teman bisa menggunakan penutup apa saja yang ada di rumah lalu kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sesuai suhu di rumah teman-teman setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit sekarang kita buka plastik wrapnya nah terlihat kan teman-teman adonannya sudah mengembang 2 kali lipat sekarang kita masukkan adonan ke dalam piping bag masukkan secara perlahan ya teman-teman supaya adonannya gak tumpah seperti ini ya teman-teman kemudian kita gunting bagian ujung dari piping bagnya sekarang waktunya menggoreng panaskan minyak terlebih dahulu lalu kita celupkan gunting ke dalam minyak yang sudah dipanaskan agar saat kita memotong adonannya adonannya tidak lengket sebelumnya teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, komen dan aktifkan loncengnya supaya kalau Masak Kuit Mama Vio upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan kita goreng sampai matang dan berubah warna menjadi kecoklatan pastikan juga apinya dijaga ya teman-teman supaya donatnya gak gosong setelah matang dan berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini sekarang kita angkat deh donatnya kemudian kita tiriskan sebelum memberi topping kita dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman kita letakkan donatnya di dalam wadah yang sudah dilapisi dengan tisu gunanya untuk menyerap minyak yang ada di dalam donat nah sekarang kita lihat isinya ya teman-teman tuh terlihat kan dalamnya kenyal dan lembut banget sekarang waktunya memberi topping nah disini mama aku menggunakan glaze tiramisu ya teman-teman teman-teman juga bisa pakai glaze apa aja yang ada di rumah dan yang terakhir kita taburi remahan-remahan biskuit oreo untuk topping dan glaze nya teman-teman bisa pakai apa aja ya yang ada di rumah kayak coklat, keju, stroberi, coklat putih teman-teman bisa pakai apa aja opsional ya teman-teman tarah lukum ades donat viral udah jadi teman-teman rasanya enak, kenyal dan pastinya mudah untuk dibuat dan teman-teman juga bisa jadiin buat ide jualan loh buruan deh cobain di rumah makasih ya teman-teman udah nonton video ini jangan lupa klik like, subscribe, komen and also share ya teman-teman selamat mencoba di rumah sampai ketemu di video selanjutnya bye bye